Hebat ya, saya aja rasanya sudah mau pingsan melihat darah bohong-bohongan itu. Tapi, kalau memang Jeffrey mau jadi dokter bedah, dia harus tahan melihat darah. Hmm, habis menerbangkan pesawat, kayaknya saya mabok udara nih, ke rumah sakit ah. Di sini adalah rumah sakit. Anak-anak juga diajari bagaimana cara menjadi dokter atau perawat. Mereka juga dibekali bagaimana dasar-dasar untuk merawat kesehatannya. Mau tahu seperti apa? Di area rumah sakit ini, anak-anak bisa memilih berbagai pekerjaan medis yang disediakan. Misalnya, perawat, dokter, hingga dokter bedah. Jadi, setidaknya, walaupun nanti nggak jadi perawat bayi beneran, tapi kan bisa merawat adik. Bener nggak? Nah, di latai dua rumah sakit ini ada bagian pemeriksaan kesehatan dan ruang bedah. Nah, kamu ngapain? Jadi apa? Sudah diapa? Dokter bedah ya? Jadi, dipakai ini udah? Siap? Iya, siap. Emang kamu mau jadi dokter beneran? Iya. Mudah-mudahan jadi dokter ya? Hebat ya. Udah, saya mau lihat ya. Gilang. Sub indo by broth3rmax Hebat ya, saya aja rasanya sudah mau pingsan melihat darah bohong-bohongan itu. Tapi kalau memang Jeffrey mau jadi dokter bedah, dia harus tahan melihat darah. Duh benar-benar serasa di ruang bedah. Pantang pulang sebelum api padam, itu adalah slogan pemadam kebakaran kita. Profesi pemadam kebakaran bagi negara-negara beriklim tropis memang sangat penting. Karena teriknya matahari dan tingginya suhu udara bisa memicu banyaknya kebakaran. Di sini anak-anak juga dilatih sebagai pemadam. Saya ikutan sebagai pelatih, ah. Pakai seragam dulu ya. Pelajaran pertama, kebakaran bisa terjadi di mana saja. Jadi ada baiknya kita berpatroli keliling kota. Ada sirina kebakaran. Ayo kita padankan apinya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax